Hai guys ketemu lagi dengan Koko kali ini ada sebuah tab baru lagi nih dari Advan dimana kali ini membawa layar 10 inch terus menggunakan chipset Uni SoC T618 RAM 8 GB plus storage 128 GB dan menggunakan kuat speaker ya ini dia Advan tab fix jadi kalau teman-teman beli nanti bakal terdapat flip case juga cuman kali ini anbok stepnya dulu ya di bagian depan langsung terlihat gambar unit Advan tab VX nya terus sebelah kiri ada tulisan Advan tab VX terus di sisi kanan tertulis beberapa spesifikasinya lalu dibalik bagian belakang ada beberapa keterangan produknya dan unit yang saya punya ini berwarna putih dan dibawahnya tertulis lengkap spesifikasi produknya Oke langsung unboxing pertama dibuka langsung kelihatan ada tab Advan nya terus ada kartu garansi ada prestager output 10 watt kabel data USB tab C panduan pengguna perdana m3 dan enggak ketinggalan sebuah pin ejector SIM card terus untuk flip casenya kisnya sendiri di bagian dalam berupa softcase yang lentur terus dilapisi lagi dengan bahan seperti liter nah ini dia Advan tab VX bodi belakangnya sih putih polos ya finishingnya enggak mudah ninggalin bekas di jari ada setup single kamera dengan LED flash di bagian pojok rasanya sih ini di bodi belakangnya masih ada ruang kosongnya kalau saya ketuk begini tapi untuk frame-frame nya sih solid bagian atas ini ada tombol power tombol volume dan slot SIM card untuk sisi kiri ada port USB type C dan dual speaker dan sisi satunya lagi juga ada dual speaker jadi total ada quad speaker Mari nyalain dan setup sebentar ini dia tampilan awalnya Wah asik banget nih UI nya simple enggak ada bloatware sama sekali asli ini sih nyenengin banget jadi memori internalnya tuh bisa bener-bener lega coba kita cek dari 128 GB masih sisa 116 GB mantep banget kan untuk sebuah tab berukuran 10,4 inch dengan layar beresolusi wux ga plus 1200 kali 2000 pixel menurut saya sih masih terbilang oke ya untuk nonton video seperti ini kualitasnya juga masih bagus walaupun memang masih terasa kurang vibrant dan kurang rapat sedikit kalau menurut saya buat kembali lagi ke selera masing-masing toh seperti ini juga masih bisa banget buat kebutuhan sehari-hari apalagi nih Advan tab VX bezelnya terbilang tipis dan pas kalau posisi dipegang seperti ini malah jadi nggak bikin nutupin layar dikombo sama flip case nya sih udah asik ya nonton video pakai layar gede plus suara kuat speaker nya sih nggak ecek-ecek walau memang belum pakai Harman atau sekelas Dolby tapi hasil suaranya juga nggak cuma nyempreng doang kayak gini nih hasilnya terus gimana soal performa jadi Advan tab VX ini menggunakan prosesor Uni SoC T618 berkekuatan octa-core 2 GB 3Ghz dengan RAM 8 GB storage nya 128 GB yang masih bisa di-extend pakai memori eksternal up to 2TB gile kan Nah asli dah tuh puas-puasin mau nyimpen segala macam di tab ini secara benchmark saya juga sudah melakukan beberapa pengujian seperti antutu benchmark versi 9 skornya di 240.000an lalu di di Geekbench 5 angka single-core nya di 386 dan multi-core di 1337 terus di 3D Mark wildlife angka overall skornya di 721 dengan average fps di 4,30 dan kestabilan 99,4 persen yang berarti performa dari segi prosesor dan GPU nya tuh stabil banget lalu baterai sebesar 6050 mAh sih memang awet ya Nah untuk buktiin performanya sekalian disini saya nyoba untuk main game PUBG Mobile dimana Advan tab VX ini bisa dapet settingan SD frame rate high atau saya pakainya smooth frame rate ultra aja di sini sih gameplaynya masih smooth enggak ada frame drop yang ganggu renderingnya juga masih terbilang cukup oke dan karena sejatinya sebuah tab tuh bukan buat main game berat seperti ini jadi saya rasa masih wajar aja dalam gameplaynya terus untuk main game berat sekelas Genshin Impact juga bisa lho di sini ini sih settingannya cuman dapat rendah frame drop pasti ada tapi masih bisa dimaklumin namun secara overall masih oke banget sih gameplaynya kerasa ngelag nya pas ketemu monster yang banyak lalu baterai sebesar 6200 mAh sih memang awet ya saya tes di PC mark battery life mampu bertahan hingga 12 jam namun yang jelas performa seperti itu bisa dapat berjalan lebih smooth lagi jika tab ini digunakan bermain game-game casual atau edukasi atau mungkin dipakai untuk admin sosial media admin kantor atau paling pasti kalau buat saya sendiri untuk jadi meeting online ya sedangkan ke bagian kamera kamera belakangnya single kamera berukuran 8MP yang dilengkapi LED flash dan kamera depan berukuran 5MP fiturnya terbilang komplit untuk sekelas tab ada mode Pro bahkan ada mode malamnya juga contoh hasilnya seperti ini nih Nah saya nggak akan ngomentari kameranya karena sejatinya kamera di tab tuh yang lebih fungsional jika dipakai untuk meeting ataupun sekolah online aja impresi awal saya sih suka ya dengan avante VX ini dari segi performa bisa banget buat main game terus baterai juga awet layar gede dan storage 128 GB yang masih bisa lagi ditambah memori card tentunya juga masih ada minornya namun saya rasa masih terbilang cukup worth it dijual dengan harga 3.499.000 kamu sudah bisa dapat tab plus flipcase plus perdana m3 lagi jadi cocok mungkin buat kamu yang lagi nyari tab untuk sekolah online atau beliin tab untuk media edukasi anak buat yang tertarik link pembeliannya di kolom deskripsi ya so cukup sekian untuk video unboxing kali ini terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir koko undul diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati